Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Deril Pocong tahun 2009 Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke, scene diawali pemandangan rumah nan asri di tengah hutan Seorang laki-laki menyapu di halamannya yang ternyata rumah tersebut sedang dijual Si laki-laki melihat ada yang bergerak di balik selambu rumah Ia segera pergi menjauh dari rumah tersebut, melewati beberapa pohon pinus Tiba-tiba ada yang lewat, tak lama sesuatu jatuh di lengan lelaki tersebut Film pun dimulai, scene pindah ke keluarga Ivan yang sedang pindahan Mereka bangga karena telah memiliki rumah sendiri Baru turun, Laura udah minta izin main dengan teddy bear-nya Ivan mencopot pelakat rumah dijual kemudian membuka pintunya Sementara Rini mengawasi Laura yang sedang main Fokus sekali ia mengawasinya hingga Ivan pun menjawilnya Ivan penasaran dengan sikap Rini yang dari tadi diam tidak memberikan komentar apapun tentang rumah baru mereka Mereka lanjut beres-beres barang di Begasi Sementara Laura yang lari semakin jauh dari rumah bertemu bocil lain Mereka saling tatap-tatapan hingga si bocil terus berlari Laura pun mengejar, sampai-sampai teddy bear dihiraukannya Bocil itu membawa Laura ke depan sebuah kabin Ia mengajak masuk, begitu Laura nyusul pintu nutup sendiri Laura pun gak ambil pusing sehingga berbalik arah Tiba-tiba sesuatu jatuh di kepalanya Padahal gak ada apa-apa di atas Laura juga menemukan sebuah sumur besar yang airnya penuh Laura menggunakannya untuk cuci tangan Ada yang belukutuk-belukutuk dari dalam sumur Ivan dan Rini lanjut menata barang Rini menyarankan agar mereka segera mencarikan sekolah baru untuk Laura Rini keluar rumah sendirian untuk mengambil barangnya yang lain Ia nengok ke arah hutan gak ada Laura di sana Sehingga Rini pun mencarinya Ia menyusuri hutan tersebut menembus pohon-pohon pinus yang tertata rapi Disinilah Rini menemukan teddy bearnya Laura Sehingga ia meneruskan pencarian hingga sampai di kabin yang tadi ditemukan Laura Laura! Beruntung Rini berhasil menemukan Laura yang degem sendirian Laura langsung digendong pergi bersamaan dengan pintu kabin yang membuka sendiri Di rumah Ivan masih sibuk dengan barang-barangnya Datanglah Rini dan Laura Ivan memberitahu Laura jika mulai sekarang Laura sudah memiliki kamar sendiri Terlihat Laura biasa saja mendengar kabar ini Ivan pun mengajak Laura untuk mereview kamar yang dimaksud Terlihat Laura sedikit takut Gak mau masuk kamar tersebut Sehingga Ivan lah yang menggendongnya Ivan memberikan boneka-boneka kemudian mau pergi kerja Laura pun nutup pintu kamarnya kemudian berdiam diri karena masih takut Ia menemukan sesuatu bergerak dari dalam lemari Itu hanya seekor kucing Laura ngelus-ngelus kucing tersebut kemudian memberikannya kalung Laura lanjut memamerkan boneka lainnya Tiba-tiba si kucing hilang dari tempatnya Laura segera mencarinya sampai keluar kamar Belum puas juga Laura keluar rumah Anaknya tidak ada apa-apa di halaman Mendengar panggilan ini, Laura masuk To the point, ia minta izin untuk memelihara kucing Gak boleh Mereka lanjut mampir ke rumah tetangga sebelah Niatnya mau kenalan Bel dipencet gak ada respon Sehingga Ivan ngetuk pintu Terdapat pelakat jika ini adalah rumah dokter Nila Pintu belakang diketuk gak ada respon Mereka pun niat pulang Tiba-tiba seorang ciwi berdiri tegak di depan mereka Tanpa ragu, mereka langsung menyapa Inilah dokter Nila Ivan dan Rini salaman sebagai tanda perkenalan Namun Laura terlihat ketakutan sendiri Biasanya dia cepat akrab dengan semua orang Tapi Laura menarik-narik Rini Sehingga mereka segera pamit Rini lanjut menidurkan Laura Dengan menyanyikan lagu Nina Bobo Laura sudah tidur Lampu dimatikan dan pintu ditutup Ternyata Laura hanya pura-pura tidur Karena ada pakan kucing di bawah bantalnya Ia langsung mencari kucing tersebut Hingga keluar kamar Bahkan sekali lagi Ia membuka pintu utama Tentu saja gak ada siapa-siapa Laura pun hanya meletakkan Makanan kucing tersebut di lantai Ia kemudian duduk di depannya Berharap kucing yang ia temukan Tadi pagi kembali Terlihat Laura mengantuk sampai-sampai Endelosor di depan makanan kucing tersebut Laura pun tertidur Pagi hari Laura sudah dipindahkan ke kamar Ia melihat ternyata Makanan kucingnya sudah habis Rini dan Ivan sarapan bareng Datanglah Laura Yang mengucapkan terima kasih Telah dipindahkan ke kamar Dan telah dinyanyikan lagu baru Rini pun terheran-heran Karena ia merasa Tidak pernah menciptakan lagu tersebut Semakin tegang Ivan menengai dengan Menyuruh Laura segera berbersih Ivan lanjut masuk mobil Mau berangkat kerja Sebelum itu Laura berpesan Ivan pun memacu mobilnya Sementara Rini dan Laura Mau masuk rumah Disinilah Laura melihat si kucing Ia segera ngikutin Sementara Rini yang membersihkan kamar Laura Menemukan tanah kering disana Terpaksa Rini mengganti spraynya Di perjalanan ke dapur Rini melihat Laura berjalan masuk hutan Laura Laura menghiraukannya Sehingga Rini buru-buru nyusul Sampailah Laura di tengah hutan binus Ia didatangi seliweran bayangan hitam Tak lama si kucing terlihat Sehingga Laura kembali ngikutin Sampailah ia di kabin yang ada di scene awal Jatuh bangun akhirnya ia masuk Seketika pintu nutup sendiri Gak bisa berbuat apa-apa Laura pun dempis di depan pintu Disinilah si pocong datang dari belakang Rini yang mengejar bertemu tukang sapu di scene awal Ia menceritakan jika seharusnya Rini gak boleh membeli rumah di tempat ini To the point Rini menanyakan apakah pria ini melihat Laura Namun ia malah memperingatkan Sebaiknya bawa pergi keluarga ibu segera dari sini Rini yang gak peduli pun Melayutkan perjalanan hingga sampai kembali di kabin Lagi-lagi ia menemukan teddy bearnya Laura Perlahan Rini mendekat ke kabin Dengan mudahnya ia membuka pintu Di belakang juga ada pintu lain Sehingga Rini melewatinya Tetap saja gak ada Laura Rini yang putus asa pun pulang Untuk menelpon Ivan guna minta bantuan Aku gak tahu, Pan Laura hilang Rini mengendap-ngendap Karena mendengar suara dari lantai atas Sampailah Rini di depan sumber suara Suara semakin jelas Sehingga Rini melanjutkan mengendap-ngendapnya Ia menduga suara itu berasal dari kamar Laura Rini ngecek dengan set sama Tentu saja gak ada apa-apa di sana Satu lagi yang Rini temukan Yaitu tanah kering yang saat ini semakin banyak Terlihat ada bayangan mirip pocong Ketika ditengok gak ada apa-apa Tiba-tiba saja Rini menemukan jejak tanah kering Ia mengikutinya anehnya jejak tersebut Seakan-akan lompat dari jendela Gak lama Ivan pulang dengan mobilnya Ia langsung masuk bertemu dokter Nila Yang mengaduk teh hangat Ini sangat terpukul Ivan lanjut menemui Rini di kamar Ia terlihat sangat kecewa Karena Ivan gak cerita jika rumah ini berhantu Datanglah dokter Nila yang membawakan teh hangat Lebih lanjut dokter Nila cerita jika pemilik rumah sebelumnya Adalah Pak Sutri yang juga memiliki anak seusia Laura Suatu ketika mereka dirampok Parahnya si istri turut diperkaos di depan suaminya sendiri Akibat hal ini si istri depresi berat Hingga akhirnya ia meminumkan racun kepada anaknya Sekalian bunuh Dirman Legenda mengatakan jika orang-orang sering mendengar suara rinti kesakitan Ataupun nyanyian ibu kepada anaknya Lagu itu sering didengar Laura Lebih lanjut Ivan berjanji akan mencari Laura dengan segala cara Ia juga gak percaya dengan mistik Sementara Rini memanggil dukun untuk main papan wiji Dengan perantara permainan ini mereka dapat berkomunikasi lebih serius Dengan sang pocong Lebih lama dadu bergerak lebih cepat Datanglah Ivan yang langsung memarahi Rini karena hal ini Ivan malah mengusir sang dukun Namun Rini mengejarnya sampai ke halaman rumah Si dukun mengatakan jika Laura diculik pocong Ivan yang baru keluar pun malah menantang Aku sanggup melawan seribu Menangkapi hal ini si dukun menunjukkan kalungnya Yang merupakan media untuk keluar masuk alam goib Ivan pun disuruh masuk ke dalam hutan pinus Di sekitar rumahnya menuju kabin di scene awal Semua selesai si dukun pulang Sekali lagi Ivan bertekad akan membuktikan kepada Rini Jika semua yang dibilang si dukun adalah bohong Ivan langsung berjalan menuju hutan pinus yang dimaksud Tanpa santai sekali ia Di depan ada kabut yang menyelimuti bambu Membentuk gerbang Beda sekali Ivan melewatinya Sampai ujung ia melihat banyak boneka tergantung di antara pepohonan Beberapa bocil sedang main lari-larian Hingga Ivan ngikutin Sampailah ia di kabin yang dimaksud Pintu yang menutup sendiri langsung dibuka kembali oleh Ivan Di dalamnya ia melihat beberapa bocil main dengan keseruannya Si bocil hilang Ivan pun masuk lalu keluar dari kabin lewat sisi pintu lainnya Disinilah ia menemukan rumah yang disana sudah berdiri dokter Nila Yang tidak tampak Bukan berarti tidak ada Gak lama Banyak bocil keluar dari rumah di belakang Salah satunya adalah Laura Ivan menunjukkan kalung dari sang dukun Terlihat dokter Nila ketakutan sendiri Seakan-akan ia tercekik hingga akhirnya muntah pasir Otomatis semua bocil ikutan hilang Namun tidak untuk Laura Ivan pun langsung gendong Laura pergi Seperti biasa sampai kabin Ivan kepreset Di sisi lain dokter Nila datang Ivan yang terbakar pun hanya bisa pasrah Dan menyuruh Laura memakai kalung tersebut Laura dapat membuka pintu kabin Sementara Ivan menyelamatkan diri dengan jebur sumur Rini yang khawatir mendengar suara Laura Sehingga ia berlari dan berhasil ketemu dengan Laura Di belakangnya Ivan nyusul Semua sudah dianggap berakhir Sehingga Rini langsung pulang ke rumah Di kamar terlihat Laura bengong saja Rini yang mau pergi pun gak dibolehin Laura mengunci pintu kamarnya Menghiraukan Ivan yang terus gedor-gedor Dengan teddy bearnya Laura menenangkan diri Hingga akhirnya Ivan pergi Ada sesuatu lompat di bawah ranjang Sehingga Laura mencoba ngecek Ternyata hanya boneka lain Rini ke rumah dokter Nila Bel dipencet gak ada jawaban Sehingga ia ngetuk pintu belakang Lagi-lagi gak ada jawaban Laura masih di kamarnya Ia melihat pintu lemari mengap sendiri Hingga langsung ngecek Untung gak ada apa-apa Terdengar suara kucing dari balik bed cover Rini yang mendengar hal ini Ngedor pintu kamar Laura Dan disambut Ivan Terlihat Laura masih shock berat Ivan mengatakan jika ia memerlukan kalung Yang dipakai Laura Untuk mengusir para setan Namun Laura gak mau memberikannya Dalam gendongan Rini Terlihat Laura sangat ketakutan dengan Ivan Lagi sekarang Laura tidur sama mama dan papa Rini menidurkan Laura di kamarnya Datanglah Ivan seketika Laura membuka mata Karena ketakutan Lagi-lagi Ivan menyarankan Agar Laura melepaskan kalungnya Tetap saja Laura gak mau Ivan pun ikut-ikutan ngelus-ngelus Laura Gak lama Rini tidur duluan Sementara Laura menghadapi ketakutannya seorang diri Pagi hari Laura terbangun duluan menemui Rini Yang menyiapkan sarapan To the point Laura mengatakan jika Ivan sudah meninggol Dia bukan papa Dia pocong Datanglah Ivan yang menyangkal Jika pocong itu hanya dongeng Sementara Rini menyarankan Agar mereka segera pindah dari rumah ini Karena teman Laura bernama Dina Mau meminjamkan rumahnya Selagi menunggu terjual Tentu saja Ivan menolak Gak ada waktu alasannya Rini pun pamit Mau menemui Dina Untuk mengambil kunci Sehingga ia meninggalkan Laura Sendirian bersama Ivan Rini pergi Laura dan Ivan saling tetap menatap Tiba-tiba Ivan bereaksi dan melakukan beberapa hal random Semua makanan dikunyahnya Lanjut Ivan membuka kulkas Makan daging ayam dan beberapa sayuran Minum pun langsung dari wastafel Ia mengambil racun nyamuk Kemudian merubah dirinya menjadi dokter Nila To the point Dokter Nila menyuruh Laura minum Minum Supaya kita bisa bersama-sama Laura pun menyelamatkan diri dengan mengunci pintu kamar Dalam perjalanan Rini bertemu tukang sapu di scene awal Ia turun untuk menawarkan tebingan To the point Si tukang sapu menyarankan Agar jangan pernah meninggalkan Laura Seorang diri Bahkan ia menanyakan Apakah Rini yakin Jika Ivan masih hidup Tentu aja saya yakin dia bapaknya Dia yang menyelamatkan anak serin membawanya pulang Di sisi lain Laura membuka pintu untuk sekedar ngintip Laura keluar kamar mendengar suara-suara Ada juga jejak tanah kering di lantai Laura menutup pintu dan bersembunyi di gudang Sosok itu terus ngedur-nggedur Sehingga Laura hanya bisa pasrah Gak lama Sosok itu hilang Laura pun memberanikan diri bangkit Kemudian membuka pintu itu Untuk mengambil telpon Disinilah Laura menelpon Rini Untuk disuruh pulang Sekalian menceritakan Semua yang dialaminya Tiba-tiba Laura lari keluar Sementara Rini langsung memutar balik mobilnya Sampai di atas Laura sembunyi di balik pintu Terdengar suara dokter Nila Namun gak ada siapa-siapa Ternyata sudah ada di sampingnya Laura pun dicekokin racun Ia berhasil menepisnya Namun si dokter pengen ngerebut kalung Laura Sekuat tenaga Laura mempertahankannya Hingga dokter Nila berubah jadi Ivan Disinilah Rini baru sampai Seperti biasa pintu terkunci Rini pun mencari jalan lain lewat belakang Kali ini ia bisa masuk Tanah kering bercacaran di lantai Meja makan pun sangat berantakan Apalagi gudangnya Dan gak kuat sekalian Ivan menjekik Laura saja Disinilah Rini datang Ia mengambil kayu untuk dibukulkan Sehingga Laura bisa diselamatkannya Ia membawanya masuk mobil Sementara Ivan nyusul dengan dingklang Mesin mobil dinyalakan Untuk kemudian ditobrukkan kepada Ivan Semua selesai Rini langsung memacu Mobilnya pergi dari wilayah itu Seperti biasa Di tengah jalan mobilnya Mogo Rini pun keluar Untuk ngecek mesinnya Disinilah ada dokter Nila Rini malah minta bantuan dokter Nila Kenapa dengan mobilnya Tiba-tiba aja Mogo Dokter Nila pun mengasumsikan Jika aki mobil yang bermasalah Kebetulan ia memiliki aki di rumah Sehingga Rini disuruh mengambilnya Tentu saja pintu masih terkunci Kebetulan Rini bertemu pria botak Yang mengaku adalah suami dari dokter Nila Nila sudah meninggal beberapa tahun yang lalu Scene flashback ketika dokter Nila Nelus-ngelus jenazah anaknya Setelah diminumkan racun Ia kemudian membaringkan jenazah tersebut Di kabin begitu saja Sementara dokter Nila sendiri Bunuh Derman di dalam sumur terdekat Mendengar hal ini Rini langsung lari kembali ke mobilnya Ternyata gak ada Laura disana Hanya ada kalungnya Yang sudah terlepas Rini langsung nyusul ke dalam hutan Mencari Laura Dengan keyakinan penuh Akhirnya Rini kembali lagi ke kabin Menyaksikan Laura yang sudah digendong dokter Nila Tolong kembalikan dia anakku Kebetulan si pria botak ngikutin Ia mengaku kecewa dengan dokter Nila Karena telah bunuh Derman Setelah membunuh anak mereka Padahal si pria botak Tidak menganggap dokter Nila kotor Setelah pemerkausan tersebut Disinilah Laura bangun Ia langsung dicekik Ketika dokter Nila kesakitan sendiri Disertai barang-barang kabin yang hancur Tak lama Dokter Nila menunjukkan wujud aslinya Sebagai pocong Yang berakhir terkubur disana Semuanya selamat Menyesakan kalung pemberian si dukun Di atas tanah Film pun berakhir Oke Film ini mendapat 5,8 dari IMDB Menurut saya Itu nilai yang pas untuk film dengan ending yang terlalu cepat Dibuktikan dengan scene terakhirnya Ketika Rini dengan mudah menghabisi si pocong Hanya dengan melempar kalung pemberian si dukun It's okay Untuk rating versi saya Genapkan jadi 6,0 Sampai disini Rangkum film Daryl Pocong tahun 2019 Dan see you next video